Intro Saudara anda kembali menyaksikan Aceh hari ini Informasi selanjutnya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Meluncurkan maskot dan tagline PON yang ke-21 Aceh Sumatera Utara untuk wilayah Aceh Maskot PON yang diluncurkan kepada publik merupakan seekor gajah yang diberi nama Pomerah Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali pada Sabtu pagi meluncurkan maskot PON ke-21 Aceh Sumatera Utara untuk wilayah Aceh Maskot PON 21 Aceh Sumatera Utara dan diluncurkan ini merupakan seekor gajah yang diberi nama Pomerah Dalam sambutannya Menpora menyampaikan bahwa pelaksanaan PON yang dilaksanakan di Aceh harus dilaksanakan sebaik mungkin Provinsi Aceh yang bergandengan dengan Sumatera Utara sebagai tuan rumah pun harus memberikan pelayanan terbaik kepada ribuan kontingen dan juga ofisial yang hadir ke Aceh Sehingga meninggalkan kesan baik agar efek jangka panjang dari pelaksanaan PON dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya di sektor pariwisata Menpora juga mengharapkan sejumlah kesuksesan harus terlaksanakan pada pelaksanaan PON kali ini Saya sampaikan ada empat target kita Target penyelenggaraan Kemudian target prestasi ukemasi-masi Kemudian sukses administrasi Kita ingin seluruh administrasi yang akan berjalan dengan baik sehingga begitu susah iban karena masalah Dan yang keempat targetnya adalah sukses ekonomi daerah Harus berdampak seperti itu karena kita sudah mengeluarkan berbagai sumber daya, tenaga, pikiran, energi kita untuk melaksanakan kegiatan ini Pelaksanaan pembukaan PON 21 Aceh Sumatera Utara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 mendatang di Provinsi Aceh Menpora pun meminta kepada pemerintah Aceh untuk dapat membuat hitung mundur pelaksanaan PON Aceh Sumut di sejumlah perkantoran Dan juga landmark kota sebagai pengingat kepada masyarakat tentang pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara Tim Liputan TVRI melaporkan